Jadi di dunia pergambaran itu masih banyak orang-orang yang memiliki skill jauh diatas bangnat Terutama seseorang yang selalu bangnat anggap sebagai rival Siapa lagi kalau bukan Cat Rezable Yang dimana rivalitas antara Nas Artpedia dan The Cat Rezable itu udah kayak Naruto sama Sasuke Tapi rivalitas yang kita lakuin itu adalah rivalitas yang sehat Yang dimana kita itu tetap saling mendukung dan menjadi teman Dan sama-sama berjuang untuk menjadi yang terbaik Nah di konten sebelumnya bangnat pernah bikin part ke satu kolaborasi antara Cat Rezable sama Nas Artpedia Yang dimana bangnat menggambar ulang desain yang diciptain sama The Cat Rezable Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan tombol otifikasinya Agar kita tuh lebih semangat untuk bikin konten berikutnya Langsung saja kita mulai Let's check this out Yeay Di fusion yang pertama kita ada fusion antara Boboiboy gempa dan Boboiboy solar Yang akan bergabung menjadi Boboiboy lunar Dari segi penampilannya sepertinya Boboiboy lunar ini memiliki defense yang sangat tinggi Itu terlihat dari senjatanya yang berbentuk tangan besar yang melayang Dan bangnat juga pernah buat desain dari fusion yang sama Ada Boboiboy lunar versi pertama sama ada Boboiboy glowstone Kalau menurut bangnat sepertinya Boboiboy lunar versi Catherine Sado ini memiliki daya serang yang besar dari tangannya Selain dari defense yang kuat Boboiboy lunar bisa melakukan serangan-serangan menggunakan tangan-tangan besarnya Yang sepertinya tangan-tangan tersebut terbuat dari batuan bulan yang memiliki sifat memantulkan cahaya Dan sepertinya tangan-tangan tersebut juga bisa melantarkan energi cahaya yang bisa dijadikan serangan untuk musuhnya Di fusion yang kedua kita ada fusion antara Boboiboy halilintar dan Boboiboy ice yang akan bergabung menjadi Boboiboy prototype Dari segi penampilannya sepertinya Boboiboy prototype ini memiliki tipe sebagai penyerang jarak jauh Itu terlihat dari senjata yang ia gunakan yang seperti panah Sebelumnya bangnat juga pernah membuat fusion yang sama Yaitu Boboiboy sparkling versi 1 dan Boboiboy sparkling versi 2 Menurut bangnat sepertinya Boboiboy prototype ini memiliki kemampuan memanah yang super Karena sepertinya ia bisa memanah dari jarak yang sangat jauh Dengan memanfaatkan kecepatan dari Boboiboy halilintar dan kekuatan dari Boboiboy ice Boboiboy prototype mampu membuat satu jenis serangan yang membuat si musuhnya akan langsung kewalahan Yang bahkan akan langsung melumpuhkan musuhnya ketika terkena serangan tersebut Di fusion yang ketiga kita ada fusion antara Boboiboy blaze dan Boboiboy gempa Yang akan bergabung menjadi Boboiboy magma Dilihat dari desainnya sepertinya Boboiboy magma ini adalah tipe penyerang Dan itu juga terlihat dari senjata yang ia gunakan yang terlihat seperti kampak Sebelumnya Nat juga pernah mendesain fusion yang sama Yaitu Boboiboy magma versi 1 dan Boboiboy magma versi 2 Menurut bangnat untuk kekuatannya sepertinya gak perlu diragukan lagi Karena Boboiboy magma itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi magma Yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk menyerang musuhnya Kalau dari segi defensenya gak perlu diragukan lagi Terutama magma yang ia gunakan itu memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan dengan api Sehingga si defensenya aja pasti bakal sulit untuk ditembus Di fusion yang keempat kita ada fusion antara Boboiboy ice dan Boboiboy duri Yang akan bergabung menjadi Boboiboy dynamic Dari penampilannya sepertinya Boboiboy dynamic ini bertipe penyerang jarak jauh Itu terlihat dari senjata yang ia gunakan yaitu crossbow Sebelumnya Nat juga pernah mendesain dari fusion yang sama Yaitu Boboiboy slicer versi 1 dan Boboiboy cool line versi kedua Menurut bangnat kemampuan dari Boboiboy dynamic ini gak perlu diragukan lagi Karena sepertinya ia adalah penyerang jarak jauh yang sangat hebat Terutama kemampuan spesial dari crossbownya Yang sepertinya ketika ditembakkan si peluru dari crossbow itu akan terus mengikuti sasarannya Sampai si sasarannya tersebut terkena dengan pelurunya Dengan begitu pasti Boboiboy dynamic ini pasti selalu bisa menembak sasarannya dengan tepat Di fusion yang kelima kita ada fusion antara Boboiboy ice dan Boboiboy solar Yang akan bergabung menjadi Boboiboy sapir Dari penampilannya sepertinya Boboiboy sapir ini adalah penyerang jarak jauh Itu terlihat dari senjatanya yang sepertinya ia gunakan untuk menyerang musuhnya dari jarak yang jauh Nat juga pernah membuat desain dari fusion yang sama Yaitu Boboiboy Aurora versi 1 dan Boboiboy Aurora versi 2 Menurut Bang Nat sepertinya Boboiboy sapir ini memiliki kemampuan yang sangat hebat Karena si Boboiboy sapir itu bisa menciptakan berbagai jenis senjata dengan sangat cepat Yang terbuat dari es dan dialiri oleh energi cahaya Dan si senjata-senjata itu bisa Boboiboy sapir gunakan untuk menyerang musuhnya dari jarak yang jauh Sehingga si musuh tersebut sulit untuk membalas serangannya karena jarak diantara mereka Di fusion yang ke-6 kita ada fusion antara Boboiboy gempa dan Boboiboy halilintar Yang akan bergabung menjadi Boboiboy Omega Dari segi penampilannya sepertinya Boboiboy Omega ini adalah penyerang jarak dekat Itu terlihat dari senjatanya yang gede pake banget Sebelumnya Nat juga pernah mendesain dari fusion yang sama Yaitu Boboiboy cannonball versi 1 dan Boboiboy cannonball versi 2 Menurut Bang Nat untuk kemampuan dari Boboiboy Omega ini gak perlu dilaguin Sepertinya ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi senjatanya Sehingga setiap kali Boboiboy menyerang senjatanya tuh akan menyerap energi musuhnya Yang akan ia gunakan untuk memperbesar senjatanya dan memperkuat senjatanya juga Sehingga semakin lama Boboiboy Omega bertarung senjatanya akan semakin kuat dan semakin besar Dan akan lebih mudah untuk mengalahkan musuhnya Baiklah sekian dulu untuk konten kita kali ini Bagi kalian Boboiboy mana yang paling keren Kalau bagi Bang Nat, Boboiboy Sarpir yang jadi favorit Nat kali ini Dan konten ini bakal kita lanjut ke part ketiga Dan Bang Nat juga berterima kasih kepada Catrizable Yang sudah mengizinkan Bang Nat untuk membuat konten kolaborasi Dan kalian jangan lupa untuk mampir ke channel Catrizable Untuk linknya nanti Bang Nat simpan di deskripsi Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Agar kita tuh lebih semangat bikin konten berikutnya Akhir kata dari Bang Nat Sayonara, Arigato, Godzai, Masta, Patanek Bye Sub indo by broth3rmax